Ini kisah Subandrio, Waperdam I dan Menteri Luar Negeri Indonesia yang nyawanya diselamatkan oleh Ratu Elisabeth II. Pernah dikirim ke Inggris untuk mendapat pengakuan kedaulatan Indonesia. Subandrio awalnya hanya boleh bekerja di London sebagai juru penerang. Namun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949, kantor Subandrio pun menjadi kedutaan besar Republik Indonesia. Sebagai duta besar Republik Indonesia pertama untuk Inggris, Subandrio sering bertemu Ratu Elisabeth II yang naik tahta pada 1952. Sempat ditempatkan di Uni Soviet sebelum pulang ke Indonesia, Subandrio kemudian jadi orang kepercayaan Soekarno yang merangkap tiga jabatan penting. Namun Subandrio berakhir ditangkap pasca peristiwa G30S. Meski ia mendapat vonis hukuman mati dari Mahmiluk, hukumannya kemudian berubah menjadi penjara seumur hidup karena Ratu Inggris Elisabeth II tak menyetujui hukuman mati Subandrio. Terima kasih telah menonton!